Gubernur Papua Barat menghimbau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Barat yang belum memasukkan dokumen program pekerjaan, dapat segera memasukkan untuk dilakukan pelelangan, karena hingga Juni 2018 baru 17 OPD yang memasukkan dokumen program pekerjaan untuk dilelangkan. Pemprov Papua Barat Disampaikan Gubernur, hingga Juni 2018 baru terdapat 17 OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat yang sudah memasukkan dokumen program pekerjaan ke unit layanan pelelangan pada Biro Perlengkapan Setda Provinsi Papua Barat. 17 OPD tersebut antara lain, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat, Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, BKD Provinsi Papua Barat, BPSDM Provinsi Papua Barat, BPKAD Provinsi Papua Barat, BPBD Provinsi Papua Barat, Biro Perekonomian Setda Papua Barat, Biro Umum Setda Papua Barat, dan Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua Barat. Bersambungan Daftar Nama OPD yang telah menyerahkan dokumen lelan, yang telah menyerahkan dokumen lelan, AER 17 OPD, saya baca masing-masing yang telah menyerahkan dokumen lelan. Pertama, atau satu, Dinas Pendidikan, dua, Dinas Kesehatan, tiga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, empat, Dinas Perumahan, lima, Dinas Kehutanan, enam, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, tujuh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, lapan, Dinas Perhubungan dan Perdagangan, sembilan, Badan Pendapatan Daerah, sepuluh, Badan Kepegawaian Daerah, dua, belas, Badan Pengarpanan Sungai Daya Manusia Daerah, dua belas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu Gubernur Domingos Mandacan juga menambahkan Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang mengusahakan Pembahasan Peraturan Presiden No. 84 tahun 2012 Terkait pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada orang asli Papua Dimana nilai pekerjaan sebesar 1 miliar hingga 2 miliar rupiah bahkan lebih Namun hal ini harus melalui mekanisme dan proses ketentuan yang berlaku Kita bahas ya, Pempres 84 2012 Pengadaan barang dan jasa itu penunjukan langsung kepada orang asli Papua Yang selama ini kita di Papua Barat 500, tapi ini juga tidak jalan Papua 1M, tetapi tidak berlaku untuk semua kabupaten kota Mari kita bersatu semua kabupaten kota, baik Papua, Papua Barat juga bisa masuk Hal lain yang juga disampaikan Gubernur Papua Barat Agar tenaga honorer dan juga masyarakat dapat menyiapkan diri Karena pada Juli mendatang akan dibuka tes CPNS dengan kuota umum 566 orang Selain itu mantan Bupati Manokwari 2 periode ini juga menyampaikan Sembilan Juni mendatang akan dilaksanakan buka puasa bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat yang digelar di gedung auditorium PKK Provinsi Papua Barat Jimmy Tabisu mengabarkan Hadir 8 orang, tidak hadir 16 orang Keterangan tidak hadir, di luar 1 orang